Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan, begini beritanya. Legimin Raharjo dirumorkan bakal menukangi PSMS Medan, begini kata ex-kapten Ayam Kinantan. Bekas kapten PSMS Medan, Legimin Raharjo dirumorkan bakal kembali menukangi tim yang sudah membesarkan namanya itu sebagai asisten pelatih jelang kompetisi Liga Nusantara Liga 2 musim tahun 2023-2024 mendatang. Dari rumor yang beredar, Legimin disandingkan dengan legenda PSMS Medan lainnya, Amrustian. Keduanya disebut-sebut akan menjadi staf pelatih tim berjuluk Ayam Kinantan. Saat dikonfirmasi awak media, Legimin mengaku belum mengetahui hal tersebut. Ia juga menyebut, dirinya belum dihubungi oleh manajemen PSMS Medan terkait kabar itu. Belum adalah dikabarin sama pengurus. Komunikasi untuk hal itu juga belum ada, katanya kepada awak media, Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Saat ditanya seandainya manajemen PSMS Medan memintanya untuk kembali memperkuat Ayam Kinantan sebagai asisten pelatih, Legimin mengaku siap-siap saja. Apalagi tim ini cukup berjasa terhadapnya. Kalau saya diminta lagi, kalau buat PSMS Medan pasti siaplah, ujarnya. Disinggung mengenai ada atau tidak tim lain yang memintanya untuk bergabung, Legimin enggan menjawab. Hanya saja ia memang menyebut, PSMS Medan belum ada menghubunginya. Legimin merupakan bekas penggawa PSMS. Ia pernah memperkuat klub kebanggaan masyarakat kota Medan itu, baik sebagai pemain maupun sebagai asisten pelatih. Pada musim tahun 2021-2022, ia membantu Anshari Lubis sebagai asisten pelatih. Musim selanjutnya, ia juga membantu Iputu Gede. Ia kembali dirumorkan bakal memperkuat PSMS Medan pada musim ini. Sementara itu, Amrustian merupakan salah satu pemain yang mengantarkan PSMS Medan menjadi juara Liga Indonesia pada tahun 1985, kala itu masih bernama Divisi Perserikatan. Itu gelar juara terakhir yang diraih PSMS hingga saat ini dalam ajang kompetisi resmi PSSI. Sebelum berkarir bersama PSMS, Amrustian sempat berkarir dengan klub Galatama, seperti Merjua Buana pada musim 1983. Kala itu ia sempat merumput bersama pelatih kondang Indonesia saat ini dan pernah menjadi pelatih PSMS, Jajang Nurjaman. Oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan, tim yang berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Amin Amin Yarobal Alamin, Ribak Sudehoras, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi, jangan lupa subscribe, like, and share serta nyalakan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih, salam sehat semuanya, amin.